Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mempunyai pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe video ini bagi yang belum dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini saya sudah telat 2 minggu sudah test pack 5 kali hasilnya negatif terus gak ada rasain tanda-tanda hamil juga itu kenapa oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini sudah telat 2 minggu tetapi test packnya negatif jadi punya penasaran apakah ini karena apa jadi juga gak ada rasain tanda-tanda hamil jadi kalau misalkan telat seperti ini dan di test pack ternyata negatif itu bisa karena hormon ya karena tidak seimbangan hormon sehingga menyebabkan haidnya terganggu jadi waktunya haid tidak haid seperti itu hal ini disebabkan oleh karena kecapean atau stress ya menyebabkan hormonnya itu kacau ya sehingga pada saat haid itu tidak haid ya waktunya haid tidak haid tetapi di test pack itu negatif tetapi ada juga yang pernah ya seperti itu testnya negatif itu ternyata waktu di USG itu ternyata hamil itu juga ada ya tetapi sangat jarang terjadi ya seperti itu jadi kalau ibu kemungkinan bisa karena ketidakseimbangan hormon tetapi kalau ingin mencoba diperiksakan untuk USG itu lebih bagus lagi jadi kalau ada sebab misalkan ada benjolan tumor dan sebagainya itu bisa tahu ada kehamilan juga bisa tahu oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye